Intro Pertandingan Timnas Indonesia melawan Singapura memang menghadirkan banyak kontroversi Kendati skor akhir pertandingan ini menunjukkan hasil yang memastikan Timnas Indonesia meraih kemenangan telak Namun selama berjalannya dua lagi tersebut banyak terjadi hal yang mengejutkan Termasuk saat kontroversi yang melibatkan antara Asnawi Mangku Alam dan Faris Ramli Yang menjadi perbincangan panas saat itu pasalnya insiden ini cukup menarik perhatian Sebab aksi Asnawi Mangku Alam kepada Faris Ramli dinilai tidak mencerminkan seorang yang respect Dalam laga yang digelar pada Sabtu 25 Desember 2021 Timnas Indonesia menang 4-2 atas Singapura Pertandingan yang berlangsung di Nasional Stadium itu berlangsung penuh drama Tiga kartu merah dikeluarkan masjid untuk pemain Singapura Kemudian di menit-menit akhir per waktu normal Singapura mendapat hadiah penalti Yang mana saat itu kedudukan sedang imbang 2-2 Jika saja Singapura berhasil mencetak gol kegawang Indonesia Maka mereka hampir pasti melaju ke final piala AFF 2020 Akan tetapi nasib sial menimpa kubu di Lions Sebab tendangan penalti yang dilakukan Faris Ramli Berhasil di tepi skipper Indonesia Nadeo Arga Winata Di saat bersamaan Asnawi Mangku Alam langsung berlari menghampiri Faris Ramli sambil memegang bahunya Pemain berusia 22 tahun itu terlihat seperti mengucapkan thank you Jika dilihat dari bibirnya Momen tersebut pun sempat viral Jagat maya dan menyebut kalau Asnawi Mangku Alam melakukan ejekan Baru-baru ini Faris Ramli memberikan respon atas kejadian itu Dan ternyata ia mengaku tidak tahu apa yang dikatakan Asnawi Mangku Alam kepadanya Sebab ia masih tidak habis pikir Mengapa bisa gagal mengeksekusi penalti tersebut Satu-satunya pikiran yang terlintas di benak saya adalah Bagaimana saya bisa melewatkannya kata Faris Saya bahkan tidak menyadari Kapten Inimas Indonesia Asnawi itu berbicara kepada saya Saya mendengar suaranya Tetapi tidak dapat menangkap apa yang dia katakan menangkapnya Terima kasih telah menonton!